Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 4 Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Renungan hari ini berjudul Mengetahui jalan ke situ Mengakhiri 2021 lalu Saya bersama istri memutuskan Untuk mengunjungi salah satu objek wisata di Yogyakarta Meski tidak tergolong objek wisata baru Tetapi saya sendiri belum pernah ke sana Namun istri saya sudah mendahului beberapa bulan sebelumnya Bersama rekan-rekan kerjanya Alhasil perjalanan kami hari itu menjadi lebih mudah Karena istri saya sudah paham jalan menuju ke lokasi wisata itu Maklum saya pernah tersesat ketika hendak menuju ke tempat wisata Karena kondisi jalan yang terlihat mirip Ditambah papan petunjuk lokasi yang minim Ketika berbicara soal rumah Bapak Yesus mengatakan kepada para muridnya mengenai jalan menuju ke surga Yang seharusnya mereka ketahui Namun para muridnya tampak belum memahami maksud Yesus Sehingga muncul pertanyaan dari Thomas Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Merespon pertanyaan ini Yesus lantas menegaskan Bahwa dialah jalan menuju Bapak Dimana tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak Jika tidak melalui Yesus Suatu kebenaran yang masih relevan Hingga sepanjang zaman Dan perlu kita sebarkan kepada mereka Yang masih mencari-cari jalan ke rumah Allah yang sejati Kita percaya Bahwa hanya ada satu jalan menuju Bapak Dalam diri Yesus Kristus Kini kita dipanggil untuk menunjukkan jalan ke situ Kepada mereka yang masih berada di luar Kristus Dan belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maukah Anda mengambil bagian dalam panggilan itu Supaya banyak jiwa Boleh diantar masuk ke dalam kerajaannya? Panggilan sebagai penunjuk jalan menuju rumah Bapak Berlangsung sampai akhir hayat Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.